Nah langkah pertama kita buka aplikasi Chrome seperti ini ya seperti ini Chrome ya kita buka aplikasi Chrome saya tunggu aplikasi Chrome-nya terbuka nah setelah muncul seperti ini di kolom atas kolom pencarian kita ketik hapus dulu atas nih kita ketik YouTube dashboard ya YouTube dashboard dia YouTube dashboard nah setelah muncul seperti ini kita pilih ini YouTube dashboard ya tempatkan ini saya klik yang ini ya ini yang saya lingkari warna hijau klik data dashboard tunggu loading nah apabila sudah eh seperti ini kita tampilkan dulu ke situs desktop ya kita klik titik tiga di pojok kanan atas ya yang ini saya lingkari yang ini tuh ya titik tiga di pojok kanan atas klik nah setelah muncul seperti ini kita gulir ke atas ya pelan-pelan ini ada bacaannya situs desktop kita kita centang kotak di dalam ini ya kotak kecil ini ya kita centang kita centang dia ke loading akan berubah ke situs desktop seperti komputer ataupun laptop ya kita tunggu loadingnya ini jaringannya agak lembut jadi lumayan lama loadingnya nah setelah terbuka seperti ini bisa kita zoom ya kita perbesar layarnya agar udah terlihat seperti ini ya nah teman-teman perhatikan di pojok kiri ya nah ini yang saya lingkari ini ini ada ini nah ini yang saya lingkari warna hijau ada logo lagu itu logo musik itu ya nah pencet itu ya pencet ini koleksi audio kita tunggu loading ini jaringannya lumayan lembut nih nah ini udah terbuka bisa kita geser ke kiri atau ke kanan ya seperti ini nah kita bisa lihat ke kiri ini sudah terbuka instrumen-instrumen yang ingin kita pilih ya kalau kita ingin mencarinya dia dari karakter pencarian bisa kita hapus dulu yang ini ini dihapus ya di kolom pencarian ini ini dihapus nah disitu kita telusuri kita ketik contohnya disini saya mau cari instrumen lagunya pop ya pop yang muncul seperti ini pop yang kita minta yang muncul seperti ini ya nah ini beberapa eh lagu yang sesuai dengan pencarian tadi yang pop katanya tadi ya ini iya ini semua ini lagunya ya instrumen maksudnya ya musik yang eh tanpa copyright ya nah teman-teman sebelum men memplay ataupun mendownload harap baca ini ya ntar saya perbesar dulu ini yang atas nah ini ini baca ya disini bacaannya nah dengan menggunakan koleksi audio ini Anda menyetujui persyaratan dan ketentuan koleksi audio YouTube nah jadi eh eh katanya kita boleh bebas menggunakan eh instrumen download dari sini ya ini tanpa hak cipta jadi bisa kita gabungkan dengan eh konten-konten video kita ya tetapi instrumen ini tidak boleh dipisahkan ya contoh kita eh eh pisahkan instrumen ini nanti kita bikin ini instrumen ciptaan kita sendiri nah itu tidak boleh itu bisa kena spam juga nantinya ya kena copyright juga kalau untuk digabungkan dengan eh konten kita video konten kita boleh ya tapi jangan terpisah dengan video konten maksudnya ya itu contoh terus kita coba apply diantara satu instrumen ini saya coba apply yang hampir ya yang hampir ini cara playnya ini ada logo fly ini kita klik aja ya nah ini suara pampir ini cocok buat film pampir ini pemain panjang ini berapa menitnya kita bisa lihat dari di ujungnya ini biasanya ada aneh ini berarti 2 menit 17 detik ya eh durasi putaran apanya eh instrumennya ini pampir tadi ya mana tadi udah hilang lagi nih udah menghilang tadi pampir tadi hmm saya juga kebingungan carinya nih udah kehilangan udah coba kita putar yang lain dulu agar suaranya berhenti yang ini ya kita coba yang eh silky smooth yang ini nah ini silky smooth begitu suaranya ya cara instrumennya ini boleh di download ya nah itu cara putarannya terus kita pause cara downloadnya kita klik aja panah ini panah yang eh kebawah ini ya yang ini ini itu panah itu kita klik panah download lagu nah setelah muncul seperti ini klik download ya agar eh instrumen tersebut tersimpan otomatis di memori handphone kita ya nah nah itu keterangannya di bawah udah selesai download ya ini silky smooth audio air.mp3 ya itu eh suaranya formatnya mp3 ini instrumennya ya kita tes putar hasil instrumen download kita tadi klik buka ini nah kita tunggu ya lagi loading soalnya RAM handphone ini agak kecil tadi agak cemen lemut nah kalau muncul seperti ini kita tinggal play aja nah inilah dia eh instrumen hasil download kita tadi dari youtube dashboard ya nah instrumen inilah yang bisa kita gabungkan eh ke konten video kita untuk memasukkan ke youtube ya ini tidak kena copyright kita tidak kena spam ya asal eh instrumen ini kita gabungkan dengan konten video kita ya jangan dipisahkan ya kalau dipisahkan bisa juga terkena copyright juga nantinya ya itu keterangan dari eh persyaratan dari download instrumen ini tadi ya oke teman-teman semoga eh video ini bermanfaat buat teman-teman semua eh cara download instrumen suara untuk eh bahan campuran konten video kita agar tidak kena copyright di youtube ya beginilah caranya terima kasih terima kasih semoga bermanfaat buat teman-teman semua jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya insyaallah saya akan menjawab kita stop oke teman-teman cukup sekian kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam keadaan belajar juga ya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih